Dilaporkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Paranawa dan Mahfud MD mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis 19 Oktober 2023. Padahal pasangan tersebut berkumpul ditugu proklamasi sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Ganjar dan Mahfud MD menggunakan kendaraan bak terbuka untuk menuju ke gedung KPU. Sempat dikabarkan pasangan tersebut menuju ke KPU dengan menumpangi mobil dinas terakhir Presiden Soekarno atau Bung Karno. Namun rupanya mobil berjenis Cadillac Fleetwood 75 limousine yang berwarna hitam hanya terparkir di halaman tugu proklamasi. Padahal mobil pabrikan Amerika Serikat tahun 1964 tersebut tampak dipasangi bandera merah putih di bumper depannya. Diketahui Ganjar dan Mahfud MD datang ke KPU bersama ratusan sukarelawan dan para pendukung. Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden 2024 yakni Ahmad Basarah menyebut Ganjar-Mahfud turut diantar sebanyak 40 ribu orang. Ribuan orang tersebut terdiri dari relawan simpatisan hingga kadar partai-partai koalisi. Para relawan tak hanya mengantar namun juga turut bergotong royong untuk mensukseskan acara tersebut. Ahmad Basarah menyebut 40 ribu orang itu turut memberikan sumbangan secara moral dan material. Lantas hal tersebut dinilainya sebagai bukti bahwa hati rakyat Indonesia tergerak untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Basarah juga menyebut bantuan lainnya turut diberikan oleh para relawan. Yakni para relawan menyiapkan 5 unit mobil ambulans beserta tenaga medis dan obat-obatannya. Kemudian sekira 50 unit motor patroli pengawal dan 1 unit mobil komando juga bendera. Disebutkan saat Ganjar dan Mahfud tiba di KPU turut disambut tarian dan kebudayaan nasional di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Tarian tersebut ditampilkan oleh Tim Kampanye Nasional atau TPN Ganjar Presiden. Rangkaian penampilan tarian dan kebudayaan nasional ini dalam rangka memeriahkan pendaftaran pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD di kantor KPURI. Dilaporkan Badan Kebudayaan Nasional atau BKN PDIP juga ikut menyambut kedatangan Ganjar Mahfud dengan menampilkan marching band.